Intro Sebanyak 7 pusaka utama milik Kraton Sumedang Larang di Provinsi Jawa Barat pada selasa 27 September diarak berkeliling alun-alun Sumedang dan dilakukan pencucian atau jamasan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai rangkaian acara memperingati Maulid Nabi Muhammad S.W. yang ke-1444 Hijriah. Kraton Sumedang Larang di Provinsi Jawa Barat pada selasa 27 September melakukan kegiatan ngarak pusaka yang digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad S.W. yang ke-144 Hijriah. Sebanyak 7 pusaka utama beserta Mahkota Binokasi dan hasil bumi di Sumedang diarak jajaran Kraton mengelilingi alun-alun Kabupaten Sumedang. Usai diarak, 7 pusaka utama langsung dimasukkan ke Balai Agung Sri Manganti, Kraton Sumedang Larang yang berada di lingkungan Museum Prabu Gesan Ulun. Selanjutnya, satu persatu pusaka diterima Sri Radia Kraton Sumedang Larang untuk dilakukan prosesi pencucian atau jamasan pusaka. Menurut Ketua Pengurus Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang atau YNWPS, rangkaian kegiatan Maulid Nabi sudah dimulai sejak malam satu mulut berupa Nyugo Agung. Sementara untuk hari ini, dilakukan ngarak pusaka serta prosesi pencucian 7 pusaka utama milik Raja-Raja Kraton Sumedang Larang yang diikuti sejumlah tokoh budaya serta keturunan Kerajaan Sumedang Larang. Sedangkan ribuan pusaka lainnya akan dimulai dicuci di hari kedua hingga tanggal 12 Maulid nanti. Untuk hari pertama, satu Maulid, kita mencuci 7 pusaka inti dari pusaka Raja-Raja Sumedang Larang. Dan besok sampai tanggal 12 Maulid itu diteruskan pencucian pusaka-pusaka lainnya. Untuk jumlahnya pusaka sendiri? Kalau di kami, pusaka kami ada ribuan pusaka yang insya Allah akan di jamas setiap hari sampai tanggal 12 Maulid atau 8 Oktober. Harapannya kan untuk kegiatan seperti ini? Ya harapan bagi kami, kegiatan yang tentu ini kegiatan yang penuh makna, ada kandungan filosofi, potensi kekuatan budaya harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Bagaimana dengan pemaknaan pencucian jamasan ini mengartikan intropeksi diri kita untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Sang Maha Pencipta. Allah SWT. Dalam kegiatan tersebut hadir juga Paramita Rusadi yang merupakan salah satu keturunan Kerajaan Sumedang Larang. Paramita berharap kegiatan mencuci pusaka ini sekaligus menjadi ajang pengenalan budaya kepada generasi penerus. Dan memperkenalkan budaya terhadap generasi penerus. Tentunya ada komunitas Surah Anong yang saya percaya, yang kita harapkan bisa menjadi generasi penerus bagi kita semua karena kita penting sekali menerapkan, mengenalkan, bahkan membuat mereka terbiasa dengan budaya, karena budaya tetap budaya. Selain rangkaian jamasan pusaka digelar Kerajaan Sumedang Larang, masyarakat umum lainnya dapat menitipkan pusakanya untuk dilakukan prosesi pencucian. Dari Sumedang Jawa Barat, Kusep Adi Wihanda, SMTV Sumedang Jawa Barat, melaporkan.